berita Indonesia link beritanya orang Indonesia jangan lupa subscribe ya ini statement anak saya cukup mengecewakan anak saya saya tidak mau menjatuhkan anak saya tapi karena begini karena kalian kan ingin info dan ini saya berkata sebenarnya dan ada bukti itu loh ya dan untuk kasus pengeniaan saya tidak pernah membuka tapi ternyata kan ada kecewaan disitu anak saya yang sudah terlalu apa ya tidak-sidak tidak menghargai saya lagi sebagai ibunya ya biar dia bagaimanapun kita saling liput apa ya haruslah bagaimana ya gitu kami mau kecewa apa sih misalnya misalkan sikap saya tuh sekarang tidak mengakui mami sebagai ibunya dengan seperti ini kalau saya kekecewaan saya kecewaan saya saya rasa sama seperti ibu-ibu di dunia ini bila anak seorang anak sudah sukses jangankan untuk tidak mengakui bila-bila tidak di sapa ataupun di kegur ataupun di sehlo bagaimana keadaannya ataupun kamu sudah makan itu juga gimana rasanya apalagi kalau sudah tidak diakuin itu sudah tentu laki-cewa sebagai ibu tapi tampak lahun saya mencoba untuk bersahabat dan ikhlas semua ini saya serahkan ke Tuhan dan semoga anak saya ada perubahan dibukakan mata hatinya tentu saya berdoa terus tidak pernah putus agar dikasih jalan yang terbaik diri saya dan anak saya untuk bisa balik dan terbuka mata hatinya itu 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 saya tetap lihat bagaimanapun anak saya melukai hati saya saya sebagai orang tua manusia biasa tentu saya memaafkan Tuhan aja maha pencipta pun memaafkan sama umatnya yang sudah keterlaluan ataupun banyak berdosa apalagi saya lah seorang ibu yang menghirkan dia ini kan titipan Tuhan jadi saya pasrah saya balik lagi ke Tuhan semua itu adalah Tuhan yang ngatuh dari selamat menikmati